Oke sekarang kita akan membuat menggunakan teori yang lebih kompleks Yaitu memanfaatkan yang namanya ini vertex, edge, dan face ya Kalau kemarin belum menggunakan ini Jadi kita akan menggunakan tiga-tiganya ya Oke jadi objek cube ini bisa di edit Tidak hanya digedein, dikecilin, digueser, di copy Tetapi kita bisa membuat bentuk-bentuk lain dari cube ini ya Oke untuk membuat ini ada beberapa cara Yang pertama nanti bisa memanfaatkan titik-titiknya Yang kedua bisa memanfaatkan tepinya ini Bisa memanfaatkan face-nya ya Oke sekarang kita coba untuk membuat yang namanya monitor TV saja Monitor TV atau LED gitu ya Kita berdasarkan menggunakan cube ini ya Dari cube ini Oke kita coba dulu dari cube ini Ini karena terlalu tebal dan kurang panjang ya Kita coba lebarin sesuai dengan layar TV ya Kita bikin TV saja Oke kita dari sini Ini kita bisa menggunakan yang namanya edit mode ya Kita pengenalan dulu tentang vertex dan edge ya Jadi ketika kita klik di edit mode ini Ini ada tiga jenis Yang pertama ini adalah vertex itu memilih titik-titiknya ini ya Yang kedua adalah edge atau edge gitu ya Bacanya edge itu memilih garis-garisnya ini ya Ini memilih garisnya Nah ini dipilih garisnya Yang ketiga adalah face itu memilih permukaannya Nah ini namanya face ya Permukaannya Oke sekarang kita coba untuk menggeser ini jadi lebih besar ya Berarti gimana ini kita coba moving Moving ke sumbu X ya Kita moving dengan cara GX Kita geser nah seperti ini Nah kalau tadi kita geser semua Beda ya Kalau ini sekarang modulnya gini Ini kita menggunakan face Ini kita tipiskan Berarti kita geser ke sini Berarti kita berdasarkan sumbu yang hijau atau Y Berarti GY Kita tipiskan Nah ini Kita ulangi lagi Masih kurang tipis GY Kita tipiskan lagi Nah Aduh ya Berarti ini ya Jadi ini kita lihat Layarnya sudah seperti TV wider Tapi kurang tinggi ya Kurang tinggi kita naikin lagi deh Seberapa Oke ini berdasarkan sumbu Z ya GZ Nah ini teman-teman Oke Sudah Sekarang Di Sini kita akan membuat Langkungan ke dalam Itu bisa menggunakan Yang namanya insert Ya ini kita bisa menggunakan face Kita pilih Berarti ini kita menggunakan insert Bisa ditekan tombol I Tik Nah ini saya begini Nah Jadi ini dia akan Ada memunculkan Seperti itu Lalu ini bisa kita Geserkan Kedalam Tetapi harus kita Bahasanya apa ya Didegoi Dilegoi gitu ya Biar agak turun dikit Maka kita bisa menggunakan Yang namanya Extrude Tekan tombol E saja E Nah seperti ini Tinggal tekan Nah maka dia akan Kelihatan masuk sedikit Nah seperti ini ya Masuk sedikit Oke Yang di belakang Ini juga kita akan coba Dikasih Belakangnya ya Berarti ini kita face Kita kasih Insert I Kita tekan Seperti ini Nah Seperti ini ya Lalu ini kita geser Ke Sumbu Y G Sip Nah Supaya dia Kelihatan seperti Kayak ada tabung Seperti ini ya Tabung seperti ini Oke Seperti ini ya Oke Oke selanjutnya Kita bisa Membuat Kakinya ya Kakinya bisa kita Menggunakan Yang namanya Nah kita bikin Segmen lagi disini Dua gitu ya Supaya dia Bagi bisa ditarik Ke bawah Caranya bagaimana Caranya adalah Kita menggunakan Yang namanya Loop Cut Kita coba Dipilih Sini ya Dikasihkan Tombol Ctrl R Nah seperti ini ya Nah ini kita Pilih Dua Nah seperti ini Ya seperti ini ya Sorry Kegedean apa enggak ya Nah seperti ini Nah dari sini Ini bisa kita Turunkan lagi Ini kita Pilih face lagi ya Edit Mode Kita pilih face Seperti ini Nah ini bisa kita Extrude kan ya E Kita ke belakang dikit Atau langsung turun ya Bentar Enaknya Ini kita bikin Ini ke sana dulu ya Berarti Oke ini kita Extrude E Nah seperti ini ya Teman-teman ya Lalu Disini Ini kita bisa Mengedit Ininya Untuk verteknya Ini supaya lurus Bisa lurus ya Ini bisa menggunakan Verteknya kita pilih Ini ya Kita pilih Vertek Disini Kita pilih titiknya Seperti ini ya teman-teman Supaya kelihatan lurus Ini kita tarik ke atas G Z Set Nah seperti ini Maka dia akan lurus Seperti itu Nah lurus kan Nah betul Baru ini kita pilih face lagi Ini kita Extrude kan ke bawah Nah Gitu Teman-teman Nah sudah Bentuk seperti Layar Televisi Lalu bagaimana Ini kita Extrude kan lagi Kita Extrude kan E Gini ya Terus Nah Gini Ini bisa kita Gediin juga Yang di bawahnya Ini berarti Kita menggunakan Skill ya S Wih sorry Kita berdasarkan Ini aja deh Ini kita Geser ke kanan Ke kiri ya Berarti ini S Y Nah Berarti ini Terus Nah Gini teman-teman Nah Lalu ini kita bisa E lagi Turunkan Turunkan Sudah jadi ya Seperti ini Oke jadi kita di hari ini Sudah mengenal yang namanya Menu Extrude Atau dengan tombol E Lalu mengenal yang namanya Loop Cut Atau ibaratnya Membuat frame ini Menambah Menambah segmen Namanya Menambah segmen Menambahnya dengan Loop Cut Terus selanjutnya Kita bisa Membuat Pensekalaan Tetapi Dia menggunakan Metode Extrude Ya Seperti ini Oke Teman-teman Silahkan dipraktekan Membuat TV ini Terus nanti Untuk tampilan Teman-teman bisa melihat Ini kan bentuknya Solid ya Tertutup Anda bisa melihat Tampilan dalam bentuk Kerangka Yaitu dengan cara Mengetikkan Shift Z Nah Seperti ini Dia akan kelihatan Kerangkanya doang Kalau kita Bikin Shift Z lagi Maka dia akan Solid lagi Seperti ini ya Oke ini bisa kita Lihat dari beberapa Tampilan Kalau kita Tampilan tadi Bisa dilihat dari Atas seperti ini Kalau kita Lihat dari depan Seperti ini Kalau kita Dari kanan Seperti ini Nah Ya Kalau kita Pengen tampilan View Perspektif Tinggal kita Putar aja Seperti ini Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati